Usai menerima perawatan khusus di ruangan Asoka Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan, korban ledakan mercon sudah membaik, namun masih perlu penanganan yang intensif. Kendati demikian, korban ledakan mercon tersebut sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Kapolres Probolinggo karena korban didapati memiliki barang berbahaya. Meskipun korban masih belum dimintai keterangan oleh penyidik, namun semua barang bukti yang diamankan saat di TKP sudah cukup dijadikan bukti. AKP Rianto Kasatreskrim Polres Probolinggo menyampaikan, dari awal penyidikan, korban tersebut sudah berstatus menjadi tersangka. Meskipun pada hari ini, korban masih belum bisa dimintai keterangan, namun korban sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus ini, korban akan dikenai ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari awal kemarin, sebagai pelangku atau tersangka, nah hari ini tetap saatnya kita naikkan di tersangka, namun karena kondisinya masih belum bisa fit, maka masih nunggu fit dulu, tapi nanti kita minta keterangan. Dari Probolinggo, Ahmad Hadari, Madura Channel melaporkan.